hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kiyomotor eh di pagi hari ini kita kedatangan bit apa ya di sini posisinya pengapiannya hilang Oke kita cek dulu ya untuk cover bodinya udah kita bongkar di sini Oke langsung saja kita cek dulu Oke aku cipasakan dulu ya Nah sip sip Oke teman-teman lihat ya di sini untuk pengapiannya di bed FI ini enggak ada ya untuk dari kabel busi untuk cara mengeceknya ya untuk cara mengecek listrikanya ya kita cek dulu untuk bagian koyo ya tapi seperti biasa kita posisikan test pen ke negatif aki ya negatif aki terus kita cek kabel yang warna hitam ya ini strum masuk untuk koyo ya cek untuk strumnya sendiri ini bagus ya terus kita cek untuk kabel yang warna kuning strip hijau ya Nah ini sinyal dari Echu ya sinyal negatif dari Echu Oke kita kedatangan dulu ya ke positif kaki ya men selamat men sip untuk sinyal negatifnya yang dari Echu ya yang menuju foil ini bagus sama eh tapi di sini ini kendalanya kabel businya ini kita coba dulu berarti kemungkinan ini kalau koilnya rusak atau kabelnya ini ada yang putus ya kabel koil ini Oke kita coba dulu men sip berarti untuk masalahnya ya di motorbit ini kemungkinan kemungkinan kabelnya kabelnya putus ya ya setelah buat yang ini men maaf ini men eh gunting jengtang men kata nah kita tarik aja ya untuk dalamannya nih tuh jelas kemungkinan dari kabel bus ini putus ya Nah jadi ini beang keroknya ya atau masalahnya di motor ini kita buka dulu kemungkinan dari kleman ini nih penyakitnya kemungkinan dari kleman ini nih penyakitnya teman-teman melihatnya sekarang untuk semuanya sendiri ini ada ya berarti untuk klik ke listrikanya di beat apa ini semuanya normal ya yang jadi masalahnya yaitu kabel businya nih serabutnya putus ya yang di dalam Oke kita coba nyalakan dulu untuk motornya kita tambah dulu kabel ya oke kita tambah dulu kabel ya lak pemen Dek Oh, sudah benar-benar Oke, kita masukkan dulu Wah, silahkan Oke Sekarang untuk motornya Bisa kembali nyala ya Jadi Buat teman-teman nih Untuk cara pengecekan Kelistrikan di motor bitfi Caranya seperti tadi ya Jangan dulu memponis motor itu Kita harus cek dulu ya Baru kita memastikan Kerusakannya Oke Sekian dulu video dari saya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan jangan lupa subscribe channel Hilmotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haturlun Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya